Intro Kebupatan Seragen, Jawa Tengah kembali direndam banjir Kamis 2 Maret 2023 Di antaranya di Desa Tangkil Seragen, Desa Pandasidoharjo, Desa Gentan Banaran Pelupuh, dan di Kecamatan Masaran Pantauan Tribun Solo.com di lapangan beberapa desa terendam banjir Bahkan banjir hingga menyebabkan duku gabusan di Desa Tangkil sampai terisolir Di mana jalan menuju duku tersebut terendam hingga 60 cm Sejumlah warga pun harus dievakuasi menggunakan perahu karet secara bertahap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seragen, Agus Cahyono, membenarkan bahwa Kabupaten Seragen kembali tergendam banjir Ia menerangkan jumlah desa yang terdampak banjir sama dengan desa yang terdampak banjir akhir bulan Februari lalu Namun daerah yang terdampak lebih luas daripada banjir kemarin Sebagai informasi, hujan deras telah mengguyur Kabupaten Seragen dan sekitarnya sejak Rabu 1 Maret 2023 lalu Hingga Kamis 2 Maret 2023 hari ini, hujan masih menyelimuti Seragen dan menyebabkan sungai-sungai setempat meluap Hingga merendam rumah warga Kedati demikian sampai berita ini diturunkan pada Kamis 2 Maret 2023 Sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat Belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak banjir Sejumlah petugas terkait juga masih melakukan pendataan dan fokus untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!